What's up, basketball fans? Selamat datang kembali di Indonesia. Dan gue sekarang lagi sama anak SMA nih. Oh, udah gak SMA sekarang, udah college ya? Udah college. Seorang satu future superstar nih di Indonesia menurut gue, yaitu Agassi Gonta hidup ya. Welcome back home. Gimana rasanya bagi Indonesia? Gampang lah ya. Enak ya? Gimana rasanya tapi panggil? Tapi Agassi, nah ini kan sekarang kita semua tahu Agassi bakal main di NCAA Divisi 3 next season bersama Lavern, University of Lavern. Itu prosesnya waktu itu cara milihnya, milih Lavern, akhirnya gimana? Jadi kan gue main summer, basketball kan, terus pelatih gue kenal sama pelatih Lavern, jadi dia kontak kan, terus mereka datang nonton, terus selama gue senior, itu gue sama Lavern selalu kontak, jadi itu dia udah yakin gue sama pesannya, dia kasih beasiswa ya gue. Jadi selama main di Walnut High School, memang head coachnya, asisten coachnya main, dan nonton lu main di Walnut High School. Oke, terus sekarang nih kan lagi persiapan, ada coachnya udah ngomong, belum sih lu harus persiapin apa, persiapin apa untuk season depannya? Gua kan bilang, gua bakal balik indoor, terus gua main sama timnas kan, dia bilang, pokoknya lu balik, jangan santai-santai aja. Soalnya latihan college itu jauh lebih capek dari high school. Lu udah? Gua kan, untungnya kan gua ikut seleksi juga, terus gua sering main juga di luar. Udah sempet ketemu lu sih, sama mungkin calon teammate lu di sana. Udah? Mereka cerita apa? Ngomong panjang lebar, belum sih semuanya bilang apa aja, kayak check-in gitu. Tapi ga bilang gitu, kalo biasa, gua kasih tau gua ya, di tiga itu dua minggu pertama, itu ga megang bola sih. Latihannya. Oh engga, kayaknya pelatihnya bilang, kita bakal shooting banyaknya. Oke. Repetisinya banyak, shooting, baru nanti minggu ketiga, minggu keempat, tim practice. Baik ya pelatihnya ya? Orang hitam galak, gila. Masih. Sumpah galak. Gua biasanya sih tau gua, tapi kalau college itu pertama, dua minggu pertama tuh bener cuma defense, ga megang bola, sama lari aja udah lari di track gitu. Tau gua, kok untuk conditioning. Buat conditioning. Katanya sih, katanya pelatihnya sih, bakal ngembak banyak, terus nanti baru, pelatihnya kayak, bagi dua, yang shooter, yang big man, tapi lu udah pernah belum, kayak ngelawan pemain yang, levelnya divisi tiga, atau divisi dua, kayaknya pengen sekali, waktu gua kelas sebelas, waktu gua junior. Jadi ekspektasi lu, lu udah tau lah kira-kira ya, level permainannya kayak apa, di NCAA divisi tiga. Iya, namanya college, waktu divisi tiga, dua, satu juga, pasti udah high speed semua main. terus, ini kan sekarang lu pulang ke Jakarta, sempet latihan Mas Tapak juga, sekarang latihan 3x3 Indonesia, apa sih, gimana sih waktu itu, bisa diundang sampai ke latihan 3x3 timnas ini? kalo timnas, coach Wahyu, teks gua kan, di Whatsapp, terus, head coach yang buat cowok sih, Ahmad Yanni juga, dia bilang, mau gua ikut seleksi, gua bilang, yaudah, jadi gua dipanggil, seleksi, terus kalo gua kepilih, semoga gua kepilih, mungkin bakal ke Eropa kan, kalo di Serbia gitu lah main. Tapi, lu udah pernah ya, waktu itu udah punya pengalaman ya, main 3x3? Gua udah pernah, waktu gua umur 15, di Itali mainnya sih. Itu apa World Cup? Nggak, itu, FIBA apa ya, nggak tau, pokoknya namanya Itali, England, apalagi ya. Capek banget ya mainnya? Capek lah, lu, bola masuk, udah defense lagi, nggak ada lu jalan-jalan. Nggak ada jalan-jalan, nggak ada isi rata ya, nggak bisa bantu wiksa, nggak ada jalan-jalan, nggak ada bantu wiksa, udah lama sekali udah, udah harus jaga terus. Nah ini sekarang nih, pertama kali di channel gua, kita bakal one on one. Udah, dia udah siap kalah nih. Udah, udah siap patah pinggang gua kayaknya. Tapi, gua jangan kayak Cleveland, ntar masa gua di sweep, nggak dapet. Ya udah pasti lah, maaf sih sang punya, kayak Cleveland, ntar gua nggak nyetak poin sama sekali, bahaya nih. Tapi, kita main, gini aja. Ini, gua ngadain one on one ini, karena, pertama, temen gua Sean Glyle, main pod, yes juga. Terus, kakak, kakak, pembalak kok, pembalak Indonesia nggak tau. Kok nggak tau? Terus, kakak, kakak angkatnya Agassi di Amerika, Wijaya Saputra juga, voted yes kemarin, untuk gua one on one Agassi. 94% semuanya yes. Ya udah, makanya. Ya emang nggak mau, gua harus menerima kemaluan ini lah. Gua bakal dimalu-maluin sih, pasti bakal dilewat-lewatin. Tapi, ya udah siapa tau, gua dapat satu poin, dua poin yang lumayan. Tapi, kita, karena kita nggak punya kameramen, kita main dari satu sisi aja. Dari sini aja nih. Dari situ aja. Lu mau berapa dribble? Gua kasih nih, pilihan ya. Tiga kali dribble, sampai tujuh tapi. Jangan sampai lima, sampai lima, sampai kecepetan. Ternyata kecepetan. Tujuh, tujuh. Kalah. Kalah, ngapain? Mau suicide dua kali? Anjir, suicide dua kali. Usap aja lah. Usap aja. Dia udah capek banget. Oke, kalau dia kalah, ya nggak mungkin dia kalah. Dia usap dua puluh kali. Tapi kalau gua kalah, gua suicide dua kali deh. Gua suicide dua kali deh. Gua suicide dua kali. Suicide dua kali mati juga sih. Tapi nggak lah, gua pengen biar conditioning gua, bagus endurance gua. Kalau gitu deh. Salaman dulu. Good luck bro. Eh tapi, tapi, bola orang tua. Soalnya, kalau bola dia langsung, nanti bolanya nggak balik lagi ke gua. Oke, bolanya bola menang ya. Bola yang masukin. Bola menang ya. Oke, safe two. Tio. 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 Mutta. Tio. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.